Pula Islam memberikan tuntunan pemberian nama melalui Rasulullah SAW Pemberian nama bisa dilakukan sebelum lahir, saat lahir, pada hari ketujuh, sebelumnya, atau sesudahnya Sabib bin Anas menuncurkan Rasulullah SAW bersabda Malam ini telah lahir seorang anak laki-laki untukku dan aku namai dengan nama bapakku Ibrahim Sahal bin Sa'ad juga pernah menuturkan bahwa Munzir bin Husaid tidak lama setelah dilahirkan di bawah menghadap Nabi SAW Nabi lalu memankunya, sementara ayahnya Abu Husaid duduk Tidak lama setelah itu, Nabi sibuk dengan sesuatu yang ada di hadapannya Melihat itu, Abu Husaid menyuruh agar anaknya diambil dari bakuan beliau Tetapi beliau segera bertanya, mana bayi tadi? Abu Husaid menjawab, sudah kami kembalikan, wahai Rasulullah Siapa namanya? Tanya beliau Si Anu, jawab Abu Husaid Nabi lalu bersabda, bukan, tetapi namai dia Al-Munzir Terkait dengan waktu pemberian nama kepada bayi, Samurah bin Cunduk bertudur Rasulullah SAW bersabda, seorang bayi tergadai oleh akikahnya Disembeli butuknya pada hari ketujuh, yang pada hari itu si bayi juga diberi nama dan dikunduli kepalanya Menikapi beragamnya penjelasan mengenai waktu penamaan bayi ini Mayoritas ulama berpandangan, bahwa waktu yang utama untuk memberikan nama bayi adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran Sunnah pemberian nama pada hari ketujuh merupakan pendapat yang dipegang oleh Hasan Al-Masri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbau, dan lain-lain Namun demikian, para ulama dari masyarakat Syafi'i juga membolehkan pemberian nama bayi sebelum hari ketujuh Sementara itu, sebagian ulama masyarakat Maliki dan Imam Nawawi memandang bahwa Baik pada hari pertama maupun hari ketujuh, dua-duanya disunnahkan Imam Nawawi menuturkan dalam kitabnya Al-Azgar Bahwa sunnahnya adalah memberi nama bayi pada hari ketujuh atau pada hari kelahiran Sedangkan Imam Al-Bukhari, dia memandukan antara kandungan tadi pertama dan kedua dengan mengatakan Bagi yang berniat akhika, maka hendaknya mengakhirkan penamaan bayinya hingga hari ketujuh Sedangkan yang tidak berniat akhika, maka menamakan bayinya pada hari pertama Penetapan waktu pemberian nama itu berbeda-beda Tetapi yang perlu ditegaskan adalah bahwa semua itu berkisar pada lingkup ancuran dan kebolehan saja Tidak ada yang mengharuskan atau mewajibkan pemberian nama pada hari ketujuh Bahkan bila melampaui hari ketujuh pun juga tidak apa-apa Inilah yang dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmub Bahwa ancuran memberi nama adalah hari ketujuh Namun juga boleh melakukannya pada hari sebelumnya atau sesudahnya Seperti yang disebutkan dalam berbagai hadith suhih yang menjelaskan masalah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Ghazana, Encyklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir kehadapan anda untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas anda hari ini Kemampuan membedakan segala sesuatu dengan menyebutkan nama adalah keunggulan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia Sehingga menjadikannya layak menjadi kalifah di muka bumi Al-Quran menuturkan bahwa Allah SWT berfirman kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan Adam Lalu para malaikat bertanya tentang apa hikmah dibalik penciptaan itu Karena mereka menduga bahwa manusia akan membuat kerusakan dan merumpahkan darah di muka bumi Maka Allah SWT menjelaskan bahwa makhluk bernama Adam AS ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki para malaikat Yaitu kemampuan menyebutkan nama Allah berfirman Sebutkan kepadaku nama semua benda ini Jika kamu yang benar Mereka menjawab Maha suci engkau Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Sungguh engkau lah yang maha mengetahui Maha tidak sana Al-Quran surah al-Baqarah ayat 31 hingga 32 Pemberian nama sangatlah penting Allah telah menjadikannya sebagai salah satu keistimewaan manusia pertama Dia telah memberikan kepada Adam AS Rahasia membedakan benda-benda dengan cara memberinya nama Dalam waktu yang sama Allah SWT menantang para malaikat untuk melakukan seperti itu Dan ternyata mereka tidak mampu Umat manusia mewarisi kebiasaan memberikan nama Secara turun-temurun Dari generasi ke generasi Mereka selalu menamakan anak-anak mereka yang baru lahir Baik laki-laki maupun perempuan Dalam menamakan anak Pada awalnya mereka terpengaruh oleh adat istiadat Ikatan keluarga Tren yang sedang berlaku Dan cita-cita yang mereka harapkan dari anak Adapun Islam Islam telah memberikan perhatian besar kepada pemberian nama Jauh melebihi perhatian yang diberikan oleh semua agama Dan ideologi lain yang pernah dikenal umat manusia Islam sangat tahu arti penting dari fenomena ini Juga sangat tahu seperti apa pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat Oleh karena itu Syariah Islam telah menetapkan sejumlah aturan untuk mengatur tata caranya Untuk menjamin kemanfaatannya Dan untuk menjaga kerugian yang bisa ditimbulkan Syariah Islam telah menentukan waktu pemberian nama Juga telah mengancurkan nama-nama tertentu Melarang pemakaian nama-nama tertentu Tidak mengancurkan nama-nama tertentu Dan mengganti nama-nama tertentu Menurut ilmu psikologi modern Nama bisa berpengaruh terhadap perilaku seseorang Dan berpengaruh pula kepada kondisi kejiwaannya Sehingga pemberian nama perlu diatur Kaum muslim adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan kepada umat manusia Oleh karena itu Mereka harus bersikap layaknya umat terbaik Pada saat tersulit dan terpuruk sekalipun Allah berfirman Dan janganlah kamu merasa lemah Dan jangan pula bersedih hari Sebab kamu paling tinggi derajatnya Jika kamu orang beriman Al-Quran Surah Ali Kemaran Ayat 139 Kaum muslim Hendaknya tidak larut dengan umat-umat lain Termasuk meniru mereka dalam memilih nama Sikap ini bisa jadi menunjukkan kekalahan psikologis Yang sangat mungkin bisa mengancam iman Dan mengantarkan kepada kekalahan-kekalahan lain Di beberapa negara barat Terdapat aturan terkait dengan pemberian nama Perancis misalnya Telah membuat aturan tegas Terkait pemilihan nama anak yang baru lahir Nama anak tidak boleh menyimpang dari sejarah Dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma nasional dan sosial Bulgaria bahkan memaksa warganya yang beragama Islam Untuk mengganti nama mereka Lihatlah Betapa mereka tampak begitu konservatif Terkait dengan pemberian nama ini Padahal di bidang-bidang lain Mereka sangat liberal Dan materialiski Jadi Bukankah kaum muslim lebih layak melakukannya? Dalam Islam Nama begitu berharga Bahkan termasuk bagian dari ibadah Pelakunya mendapatkan pahala Dan yang meninggalkannya Akan dicelat Dalam Islam Pemberian nama merupakan hak anak Yang harus ditunaikan oleh ketua orang tua Pemilihan nama bisa menjadi sunnah hasanah dan amal cariah Yang pengaruh dan manfaatnya terus dirasakan oleh generasi-generasi yang datang kemudian Sebaliknya juga bisa menjadi sunnah seji'ah Yang pengaruh buruknya terus dirasakan oleh generasi-generasi yang datang kemudian Nama adalah jati diri pemiliknya Juga kesan pertama yang bisa diambil dari pemiliknya Bahkan nama seseorang bisa mencerminkan karakter dan tingkat pengetahuan orang tua Orang tua yang baik dan taat beragama Pasti akan menamakan anaknya dengan nama-nama yang baik Sebaliknya Nama yang buruk mencerminkan orang tua yang buruk Berdasarkan berbagai riwayat dan petunjuk Rasul Salam Seorang ulama kontemporer merumuskan petunjuk pemberian nama Pertama, Islam tidak mewajibkan keluarga Muslim Untuk memberikan nama tertentu kepada putra-puntiri mereka Baik dalam bahasa Arab maupun men-Arab Tetapi yang ada adalah hancuran Kedua, nama harus baik Tidak dianggap buruk oleh masyarakat dan tidak dibenci Oleh anak saat sudah dewasa Seperti nama yang mengandung kesialan Maknanya tercelak Atau nama tokoh yang mempunyai citra buruk dan jahat Ketiga, nama tidak mengandung penghambaan kepada selain Allah Seperti hamba Ka'bah, hamba Nabi, dan lain sebagainya Para ulama sepakat bahwa Hukum menggunakan nama seperti ini adalah haram Kecuali Abdun Mokharid Keempat, nama tidak mengandung makna takatbur atau angku Seperti Maharaja, Syahimsyah, nama-nama dari Asma'ul Husna yang khusus untuk Allah Tanpa menambahkan kata Al, hamba di depannya Dan nama-nama dari Asma'ul Husna yang bukan khusus untuk Allah Tetapi memakai sandangan Al, seperti Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Ali, Al-Halim, dan lain-lain Ada pun dalam bentuk tak tertentu tanpa menggunakan sandangan Al, seperti Ali, Halim, Ra'uf, Hakim, dan lain-lain Maka dibolehkan Kelima, dianjurkan untuk menggunakan salah satu dari nama Allah dengan menambahkan kata Al di depannya Keenam, dianjurkan untuk menggunakan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh untuk mengenai jasa-jasa mereka dan meneladari mereka Ketujuh, tidak ada seorang ulama pun yang melarang menggunakan nama dalam bahasa selain Arab Asal maknanya baik Makanya, kaum Muslim memang membiarkan banyak nama selain Arab Yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang masuk Islam dan hidup di lingkungan Allah Contoh paling nyata dari hal ini adalah Maria Nama Ibunda Ibrahim Putra nabi SAW yang tetap menggunakan nama aslinya dari bahasa koptik Mesir Karena Maria adalah seorang wanita dari Mesir Terima kasih telah menonton!